Halo Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak, simple dan pastinya sehat dari bahan terong dan tempe pengen tau ini mau dimasak apa? langsung simak videonya oke langkah pertama kita potong-potong terong ya potong ujungnya, baru kemudian kita belah tipis-tipis gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa tambahkan daun jeruk purut saya pakai setengah lembar dibuang tangkainya ya, biar makin harum dan ini bakarannya juga udah mulai matang ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ini bumbunya itu lebih merata ya dan gak bau lango sama sekali karena udah kena santan panas ya jadi yang ada aromanya itu kurih banget langsung ini bakarannya udah matang kita boleh angkat dan kita taruh di dalam sampel yang kita buat tadi super simple, super gampang, super enak dan pastinya super sehat ya oke kita akan siram-siram dengan bumbunya atau dipenyet biar lebih mantap untuk anak-anak tinggal digorengin telur ceplok aja ini udah bisa jadi menu sarapan atau menu makan siang atau menu makan malam gampang banget kan membuatnya oke semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena disini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak bergisi dan pastinya ramah di kantong jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari dapur lagi dan jangan lupa kunjungi blog dapur lagi ya karena disitu kita akan tuliskan resep detailnya terima kasih kunjungannya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum